Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ramatullah Bagja Cahiso Canak Dengan NPM 2081-10100 Kali ini saya akan membahas tentang materi kontrol pribadi Sebelumnya saya akan memberikan beberapa poin tentang materi kontrol pribadi Yang pertama ada pengertian kontrol pribadi Yang kedua aspek-aspek kontrol pribadi Yang ketiga jenis-jenis kontrol pribadi Yang keempat faktor-faktor yang memengaruhi kontrol pribadi Yang pertama pengertian kontrol pribadi Kontrol pribadi merupakan suatu pengendalian tingkah laku Seseorang yang cenderung bertindak positif dalam berpikir Maksud dari pengendalian tingkah laku disini adalah Melakukan berbagai pertimbangan Terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu Untuk bertindak agar sesuai atau nyaman dengan orang lain Di bagian kedua ada aspek-aspek kontrol pribadi Aspek-aspek kontrol pribadi ini terbagi menjadi tiga bagian Yang pertama ada kontrol perilaku atau behavior control Merupakan kesiapan tersedianya suatu respons yang dapat secara langsung memengaruhi Atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan Kemampuan mengontrol perilaku ini diperinci menjadi dua komponen Yaitu mengatur pelaksanaan atau regulate administration Dan kemampuan memodifikasi stimulus Stimulus modifiability Yang kedua ada kontrol kognitif atau kognitif kontrol Merupakan kemampuan individu dalam mengolah informasi Yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi Menilai atau menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif Sebagai adaptif psikologis atau mengiring tekanan Aspek ini terdiri atas dua komponen Yaitu memperoleh informasi atau informasi ngin Dan melakukan penilaian atau appraisal Yang ketiga ada mengontrol keputusan atau decisional control Merupakan kemampuan seseorang untuk memilih hasil Atau suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diakini Atau sesuatu yang disetujunya Pembahasan yang ketiga ada jenis-jenis kontrol pribadi Jenis-jenis ini terbagi menjadi tiga bagian Yang pertama, over control Merupakan kontrol diri yang dilakukan oleh individu secara berlebihan Yang menyebabkan individu banyak menahan diri beraksi terhadap stimulus Yang kedua ada under control Merupakan suatu kecenderungan individu untuk melepaskan Impuls dengan bebas tanpa pertimbangan yang masak Yang ketiga ada appropriate control Merupakan kontrol individu dalam upaya mengendalikan impuls secara tepat Lalu pada pembahasan yang keempat ada faktor-faktor yang memengaruhi kontrol pribadi Di sini terbagi menjadi dua Yang pertama adalah faktor internal Faktor internal yang ikut terlibat terhadap kontrol diri adalah usia Semakin bertambah usia seseorang Maka semakin baik ia mengontrol diri Yang kedua ada faktor eksternal Faktor eksternal ini diantaranya adalah lingkungan keluarga Terutama orang tua Yang menentukan bagaimana kemampuan mengontrol diri seseorang Anak terbentuk sifatnya tergantung dari cara Pola asuh orang tuanya Baik sekian dari pembahasan saya tentang kontrol pribadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!